bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang pok cancing nyak babes selamat datang di bang bili channel ya disini channel ini kita akan membahas seputaran dunia otomotif tentang review spare part tips and tricks dan ya tentang otomotif deh pokoknya oh iya jangan lupa utamakan shalat dan keselamatan kerja jika ada kritik saran dan mau tanya-tanya langsung aja ke instagram bang bili yaitu bili21989 ya terima kasih dan selamat menonton bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bang bili mau bongkar throttle body membersihkan throttle body ini injeksi nya pakai kunci telapas ini motor vario 125 nyabang bini apa sih pakai bongkar throttle body nya enggak cuma disemprot aja kayak di bengkel-bengkel gitu kalau disemprot aja itu kan disini ada kotoran ya karbon gitu disini ya di angin disini throttle body ada kotoran nah kotorannya itu otomatis larut disaat disemprot di filter larut masuk ke dalam ruang bakar nah itu yang bahaya kotoran itu kan serbuk-serbuk dari karbon atau debu-debu yang itu bisa jadi lebih keras daripada komponen yang ada di dalam ruang bakar sendiri dan itu bisa membuat dinding silinder komnya ya blok silinder ya disini dinding silinder komnya itu bisa baret dan menyebabkan jadi ber asep gitu ya anaolinya kebakar jadi baret jadi saran bang bili itu jangan disemprot dari saluran udara ini filter tapi dibongkar aja throttle body nya dibongkar ya setiap 6 bulan atau 1 tahun per 6 bulan atau 1 tahun itu udah cukup cukup bagus ya daripada disemprot itu gak efektif banget cuma model kunci ini kunci plus buat ini terus kunci T8 buat buka injeksinya T8 ini T10 untuk buat throttle body nya nah nanti bang bili buka kita lihat seberapa kotornya setelah setahun nih kurang lebih setahun baru bang bili buangkan lagi nih ini ini total body nya ada bang bili buka posisi gini tadi ya ini udah dibuka tuh raknya karbonnya kelihatan banget ya hitam hitam banget tuh nah terus disini juga ada sebelah sini juga kotor banget cuma ngelepas soket 3 ya tadi pertama soket ini yang eh enggak ini soket soket ini yang pertama nih soket soket jektornya ini soketnya copot satu ini soketnya TPS total position oh ini TPS total position sensornya dicopot nah ini SC nya di SC dicopot cuma ada 3 soket nah ini lihat karbonnya disini keraknya tuh wah hitam banget tuh ada lubang disini 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 gak terlalu disini lanjut bersihin untuk lebih memudahkan ini di total body bisa dicopot lagi ya jadi dua bagian disini ada baut baut lapannya tadi nih disini bagian sini bagian sini nah ini udah bang beli copot bisa dilepas lagi tuh nah ini lebih keliatan lagi tuh kotorannya disini disini juga tadi semprot semua pake ini nih pake karbo cleaner atau injection cleaner ini merknya apa aja ya kalau ini udah mau habis mobil mau coba merk ini apa aja kamu bisa beli di bengkel-bengkel terdekat dibersihin dulu sekarang kemudian bagian intake nya kan tadi karbonnya banyak kotor semprot juga busi nya jangan lupa dilepas dulu setelah di semprot pakai injection cleaner di selang untuk mengeluarkan ini injection cleaner dari lubang busi untuk injektor nya cukup disemprot dilap aja seperti dari luar gini dada cukup bersih kemudian dipasang lagi busi nya juga di cek gimana kondisinya ini sebenernya kondisinya udah jelek nih udah cukup jelek busi nya harusnya diganti cuma belum ada spare nya sementara di ukur aja jarak keringkangan buksi ini maksimal 0,7mm ini udah cukup lenggang ini 0,7mm ini 0,6mm ditambah 0,1mm 0,1mm cukup lenggang ya sementara abang ambil ketok dulu di rapetin sedikit ini dipakai lagi nanti kalau busi nya udah datang ganti busi udah dipasang ini udah dibersihkan semua total bodi udah sudah jadi gak ada yang ada yang sulit ya bang ini kita bongkar sendiri proper bodi untuk servis secara lebih baik secara menyeluruh turn up nya ini juga udah udah dipasang nih kabel gas nya udah ini saluran amin nya udah yang filter ini lebih baik ya bang daripada disemprot melalui filter itu bisa menyebabkan kotoran-kotoran ikut masuk ke ruang bakar ini lebih baik karena kelihatan yang mana yang kotor nya di bagian mana lagi sekarang injeksi nya dimasukkan kembali ini ada karet nya seal bisa diangkat dulu boleh memudahkan nah sekian aja video dari bang bilik mudah-mudahan bermanfaat buat apa abang yang mau pungkas sendiri throttle bodi nya semoga waktu abang-abang semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa salat Terima kasih.